Kapan kita pulang? Kisah tentang Eril, anak lelaki kesayangan kami, hakikatnya adalah cerita tentang kita semua. Hakikat bahwa semua dari kita pasti akan pulang, dengan waktu, tempat, dan cara yang kita tidak akan pernah selalu tahu. Hidup ini sesungguhnya adalah tentang perjalanan, bukan tujuan. Dan seperti cerita setiap perjalanan, kisah selalu dimulai dari sebuah titik awal. Dan kisah akan selesai di sebuah titik akhir. Dan untuk setiap yang datang, pasti akan ada saatnya untuk kembali pulang. Agar perjalanan selamat, maka petunjuk jalan dan bekalnya harus kita siapkan. Petunjuk adalah keimanan. Bekal perjalanan adalah anfauhum linas, yaitu tas berisi pahala amal-amal kebaikan kita. Itulah hakikat cerita Ananda Eril. Kami, sekeluarga, sudah mengikhlaskan, bahwa sesungguhnya ia sudah selesai dengan perjalanannya, paripurna hidupnya, dengan segala amalnya. Ia berpulang kepada pemilik sesungguhnya, sesuai jadwalnya. Jadwal yang sudah tertulis di kitab takdir Allah, yaitu Lauhul Mahfudz. Seandainya kami bisa bertukar tempat, seandainya, pastilah itu yang setiap orang tua akan lakukan. Namun logika manusia tidak sama dengan ketetapan takdir. Dan jika terdengar cucuran tangis ibunya setiap malam, dan raungan tak bersuara ayahnya, itu semata karena hati kami hancur berkeping-keping. Saat ini, kami sedang menggapai tali keimanan dan keikhlasan, agar bisa memandu kami beradaptasi terhadap takdir. Kami meyakini, sesungguhnya ada dua cara menilai panjang pendeknya umur manusia. Yang pertama, menilai dengan panjangnya umur biologis, yang dihitung dengan bulan atau tahun, itu kebiasaan kita. Namun ada cara kedua, yaitu menghitung berapa panjangnya, lamanya, dan besarnya amal kebaikannya, saat ia hidup di dunia yang fana ini. Ananda Emeril Khan Mumtaz. Mungkin umur biologisnya hanya 23 tahun, namun dengan luasnya amal kebaikannya, insya Allah, sungguh ia pergi dalam panjang umur. Ia lahir 25 Juni di New York, dan berpulang di Bern 24 Mei 2022, saat ia dalam misi berikhtiar mencari sekolah S2. Tidaklah penting kita lahir dan pulang di mana, karena sesungguhnya semua tempat di dunia ini adalah bumi Allah SWT. Eril, kamu niatnya pergi mencari ilmu dan perjalanan, malah akhirnya kamu yang memberikan ilmu dan pelajaran kepada kami semua. Dear Eril, ayahmu ini baru tahu, bukan hanya ratusan atau ribuan, tapi jutaan yang mendoakan kamu, Ril. Dari anak-anak yatim di desa-desa, tukang ojek dan beca di belokan jalan kota, sampai ulama-ulama di Palestina. Dari mereka yang dekat dengan hatimu, sampai mereka yang sama sekali tidak mengenalmu. Mungkin ini karena kebaikanmu membelikan baju lebaran kepada anak-anak yatim itu, atau karena kebaikanmu ngasih dari uangmu sendiri ke satpam-satpam itu, Ril. Mungkinkah ini pahala kesabaranmu, saat tidak semua maumu kami berikan walau kami mampu, sehingga kamu harus bekerja sambilan sambil kuliah, Ril. Mungkinkah ini balasan dari doa-doa malamu, dan ahlak mulia yang selalu mendebar senyum, penuh radiasi bahagia itu, Ril. Mungkinkah ini buah dari saat kamu hujan-hujanan, memimpin anak-anak muda, membagikan sedekah kepada panti asuhan dan dua-dua-dua fatwa itu, Ril. Mungkinkah ini berkah dari kebaikanmu selalu melindungi sesama manusia di sekeliling Ril? Bahkan di saat kejadian itu, kamu selamatkan ibumu dengan melarangnya masuk ke sungai, dan kamu relakan pelampung itu untuk adikmu. Kamu sejatinya adalah pahlawan. Sungguh, kamu diam-diam ternyata sudah menyiapkan bekal untuk perjalanan panjang pulang itu, Ril. Masya Allah. Dan tenanglah dimanapun kamu berada, Ril. Sesungguhnya, Ridho Allah hu fi Ridho walidain. Ridho Allah akan menyertaimu sekarang, karena kami, kedua orang tuamu, sudah ikhlas dan Ridho melepas ke pulanganmu. Walau suatu saat nanti kami ingin berseru, Allah wakbar, jika suatu hari Allah izinkan pertemuan kami dengan jasadmu, jika ada dosa dari kami selama ini, kami memohon maaf kepadamu atas segala kekurangan kami, demikian pula sebaliknya, apapun itu, agar kamu tenang bersamanya. Teriring doa kami di setiap perlahan nafas dan tetesan air mata ini untukmu, anakku. Sungai Are akan berderang, karena jutaan doa-doa ini akan menjadikan cahaya yang menerangi ketenangan tempatmu sekarang, Ril. Sampai kita berjumpa lagi, saat kamu bukakan pintu gerbang itu, jadi kapan kita pulang? Kita tidak akan pernah tahu, namun jika panggilan pulang itu datang, pastikan bekal itu cukup. Bern, Suis, 2 Juni 2022, Rituan Kamil, a proud father of Emerald Khan Mumtaz. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.